TikTok Shop CS Resmi Dilarang Pemerintah resmi melarang praktek sosial commerce dilakukan di Indonesia. Praktek ini ramai dibicarakan setelah platform media sosial asal China, TikTok mengeluarkan fitur TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa belanja dan bertransaksi secara langsung di platform media sosial TikTok. Praktek semacam itu kini akan dilarang sejalan dengan Permendang nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizianan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang resmi direvisi. Dalam aturan baru itu, pemerintah akan tegas melarang penggabungan layanan perdagangan e-commerce di dalam platform media sosial. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengatakan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memberikan arahan agar fitur perdagangan dan fitur media sosial harus dipisahkan. Sudah clear arahan Presiden, social commerce harus pisah dengan e-commerce. Ini kan sudah antre juga banyak social commerce mau punya aplikasi transaksi. Tegas Teten usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 25 September 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melanjutkan, media sosial sejatinya hanya diperbolehkan untuk mempromosikan produk, bukan melakukan transaksi perdagangan produk. Jadi, media sosial itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa, tidak boleh transaksi langsung dan bayar langsung. Tidak boleh lagi. Dia hanya boleh promosi. Dia semacam platform digital. Tugasnya hanya mempromosikan. Beber Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan juga kembali menegaskan layanan media sosial tidak boleh digabungkan dengan fasilitas perdagangan semacam e-commerce. Hal itu dilarang juga demi melakukan pencegahan penggunaan data pribadi. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi pun sudah buka suara soal kebijakan pemerintah yang dibeberkan Teten dan Zulkifli Hasan. Dia mengakui pemerintah memang terlihat sedikit terlambat menangani fenomena sosial commerce. Selama beberapa bulan terakhir, dampak dari kebijakan tersebut sangat besar terhadap perekonomian pengusaha kecil di Indonesia. Pembatasan Impor Pihaknya juga mengatur pembatasan impor lewat e-commerce dalam revisi Permenda G50. Poin pertama, pihaknya akan memberikan daftar positif list untuk produk impor. Hanya produk yang ada di dalam daftar itu saja yang boleh diimpor ke Indonesia. Kedua, pihaknya juga akan mengatur soal persamaan perilaku untuk produk impor dengan produk lokal. Misalnya saja pemenuhan sertifikasi ataupun standarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, makanan harus ada sertifikat halal, kalau produk beauty harus ada sertifikat BPOM-nya, kalau elektronik harus ada standarnya. Perlakuan sama dengan produk dalam negeri. Tegas Julkifli Hasan Pihaknya juga akan mengatur penjedia layanan e-commerce tidak menjadi produsen barang-barang yang dijual di platformnya. Terakhir, akan ada aturan soal pembatasan barang impor yang boleh masuk ke Indonesia. Batas dibuat dengan menyesuaikan dengan harga barang. Julkifli Hasan mengatakan barang dengan harga di bawah 100 USD dilarang diimpor. Terakhir, kalau impor, satu transaksi itu minima 100 USD. Ungkap Julkifli Hasan Jadi, menurut Anda, apakah ini akan berdampak positif atau berdampak negatif? Terima kasih.